Intro Hai Trippers, jumpa lagi dengan iTrip ID Bukit Kelangon berdiri gagah di atas ketinggian 1100 mdpl di bilangan Sleman Meski namanya belum begitu dikenal, namun pesona tempat ini tidak dapat dilewatkan begitu saja Membentang di kaki gunung merapi, pemandangan yang disajikan sungguh luar biasa Terlebih lagi biaya untuk masuk ke sini terbilang cukup murah dan dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Jika dibandingkan dengan wisata serupa di kawasan yang sama, bukit yang satu ini barangkali belum mampu mengalahkan popularitas Bukit Indah Gelaga Harjo Namun demikian dari segi landscape tentu saja bisa diadu ya Andai proses promosi dan waktu pembukaan kedua bukit ini sama Tidak menutup kemungkinan Kelangon Hills mendapat porsi perhatian yang lebih besar Daya tarik yang dimiliki Bukit Kelangon Bukit Kelangon terpaut sekitar 4 hingga 5 km dengan gunung merapi sehingga tidak jarang kawasan ini dijadikan lintasan pendakian bagi para pemula Medannya cukup ramah di mana Anda akan menemukan wisatawan dari berbagai kelompok usia bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak di destinasi yang satu ini Daya tarik utama yang berhasil menggelitik rasa penasaran para pengunjung barangkali adalah gunung merapi dengan kegagahannya Anda dapat menyaksikan landscape pegunungan aktif ini dari jarak yang cukup dekat bahkan kurang dari 10 km Bagi masyarakat perkotaan yang setiap hari senantiasa diliputi oleh hawa panas Wisata alam merupakan peralihan sementara untuk beristirahat Anda akan dimanjakan oleh hawa dingin perbukitan di mana suasana demikian umumnya lumayan efektif untuk memperbaiki mood kita Alamat Lokasi Bukit Kelangon Bukit Kelangon berada di Yogyakarta, Bilangan Kabupaten Sleman, Kecamatan Cangkringan di dekat Lereng, Merapi Jika ingin ke sini, Anda bisa melewati jalur Kaliurang menuju desa Gelagaharjo Berpatok dari Kaliurang, ambil arah Kaliadem di pertigaan lalu belok kanan Dari sini, Anda harus menuju ke The Lost World Castle dan teruskan hingga menemukan pertigaan berikutnya Kemudian, gunakan lajur kiri dan lurus terus mengikuti petunjuk jalan yang akan semakin sering Anda temukan seiring memendeknya jarak dengan lokasi wisata tujuan Aktivitas yang menarik dilakukan di Bukit Kelangon Setiap wisatawan ada baiknya mencoba aktivitas menarik yang satu ini Camping di Bukit Kelangon akan memberikan pengalaman tidak terlupakan di mana dapat menjadi kenangan terbaik pada masa-masa yang akan datang Ingin menantang diri dengan menuruni dan menanjak perbukitan menggunakan sepeda? Cobalah fasilitas sepeda downhill di Bukit Kelangon Di sini, Anda akan menemukan medan terjal yang naik turun sebagai lintasan para pesepeda Bahkan tidak jarang harus melintasi area yang menukik tajam hingga membuat adrenalin meningkat secara drastis Meditasi merupakan opsi terbaik jika Anda enggan berjalan ke sana kemari Tetapi ingin melakukan wisata alam Cukup cari posisi yang relatif sepi dan jarang dilalui oleh pengunjung yang lain Lalu nikmatilah waktu kesendirian Anda Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata Pihak pengelola Bukit Kelangon telah menyediakan fasilitas cukup lengkap untuk para pengunjung Di mana kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik Di sini, Anda akan menemukan warung makan yang menyajikan aneka olahan lokal ataupun masakan sederhana Jika ingin menghangatkan diri di antara dinginnya suasana perbukitan Anda dapat memesan segelas teh atau kopi berteman seduhan mie instan Selanjutnya, saat ingin mandi sewaktu kemah atau sekedar buang air Telah ada kamar mandi yang memadai Bagi wisatawan muslim, tidak perlu khawatir karena destinasi ini dilengkapi dengan musola Di sisi lain, jika ingin istirahat atau sekedar duduk santai Ada sejumlah gazebo yang siap menampung Anda Belum lagi fasilitas wisata lainnya seperti sepeda downhill, arena camping, dan sejenisnya Pada dasarnya akan banyak keseruan yang menyenangkan selama Anda berada di bukit kecil di kaki Gunung Merapi ini Bukit Kelangon menawarkan beragam pesona alam dengan sentuhan wisata yang modern Mampu menghadirkan aktivitas seru dalam satu kali petualangan Mulai dari mendaki bukit, berkemah, menikmati senja, bersepeda, hingga sekedar bersantai ria Semuanya bisa Anda coba dengan biaya relatif terjangkau bersama orang-orang terdekat Terima kasih telah menonton!